Karena kewajiban untuk adri naf itu sebenarnya Terus di dalam yang tugasnya mengeksekusi mati Yang ahli kita cukup kondisi Orangnya harus di dalam yang terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mandabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma baktu Bismillah Mari kita lanjut lagi Belajar kita Ngaji kita Malam hari ini kita masih lanjut Belajar Ayat-ayat kaunia Fenomena hidup Yang namanya Patah hati Seperti sudah dimulai Minggu kemarin Malam hari ini kita lanjut Untuk memahami perspektifnya Para filosof Kalau minggu lalu kan kita Membahas lebih ke Psikologinya Sekarang kita lihat Bagaimana para filosof Khususnya para filosof Eksistensialis ini Memahami fenomena yang namanya Patah hati Saya angkat para filosof Eksistensialis Selain nanti Untuk mengantarkan kita Ke minggu depan Para filosof Filosof Stoik Yang terkenal sekali Di Indonesia Belakangan ini Dan nanti kita puncai Di perspektif Tasawufnya Di minggu terakhir Nah perspektif Eksistensialis itu kan Para filosof Yang titik Tekannya pada Eksistensi Bagaimana kita Hadir dan tampil Dalam hidup ini Jadi dalam pandangan Para filosof Eksistensialis Yang namanya Esensi itu Terbentuk Melalui Eksistensi Jadi tidak ada Esensi yang Hakiki Yang asli itu Tergantung Eksistensi kita Jadi Saya itu Aslinya pembohong Apa aslinya jujur Aslinya tidak ada Kalau saya tiap hari Jujur Berarti Saya Orang jujur Kalau tiap hari Saya bohong Ya saya pembohong Tidak usah tanya Aslinya Kalian mahasiswa itu Rajin Apa males Ya dicek saja Absennya penuh Apa tidak Tidak usah ditanya Aslinya saya Rajin Apa males Atau Saya itu aslinya Rajin Cuma semester ini Aja males Tidak masuk Ya berarti sekarang Kamu males Nah ini Pandangan Mudahnya ya Untuk memahami Filosofat Eksistensi Jadi Kunci Dari Hakikatnya Manusia itu Ada pada Eksistensinya Dulu Di sesi-sesi Ngaji Filosofat Awal Sudah sering Dan pernah Kita bahas Tokoh-tokoh Para filosof Eksistensialis ini Malam hari ini Kita cuplik-cuplik Pikiran mereka Yang berhubungan Dengan patah hati Dan mereka sendiri Juga Ya manusia Biasa Banyak Kisah Cintanya Para filosof Eksistensialis Itu yang Tragis Jadi Disitu yang Saya tempelkan Gambar Di cover itu Itu kan Filosof Besarnya Eksistensialis Ada Soron Kikegat Ada Nietzsche Ada Heidegger Ada Sartre Ini Tokoh-tokoh Yang akrab Bagi Para pengkaji Filosofat Dikenal Sebagai Para filosof Eksistensialis Dan Yang saya Pampang Disitu Sebagian Dari Yang punya Kisah Cinta Tragis Sebagian Saja Berarti Yang lain Masih Banyak Semoga Tidak Menyurutkan Niatmu Untuk Tadi Filosof Ternyata Kok Ceritanya Tidak Enak Yang Paling Kiri Itu Soron Kikegat Dia Ini Bapaknya Eksistensialisme Punya Pacar Namanya Regina Olson Cuma Sudah Lamaran Sudah Tunangan Tunangan Akhirnya Dibatalkan Sendiri Oleh Kikegat Kalau Saya Ngarani Ini Semacam Dia Ini Overthinking Apa Aku Pantes Jadi Pasangannya Dia Apa Aku Layak Jadi Pasangannya Dia Kok Dia Begitu Menggebu Mencintaiku Apa Aku Benar Mencintai Dia Dimikir Kayak Gini Akhirnya Tunangannya Dibatalkan Sendiri Dan Nanti Dia Menyesal Menyesal Sendiri Di belakang Tunangannya Dibatalkan Nyari lagi Dia nikah Sama orang lain Dan Kikegat Akhirnya Hidup Membujang Tidak Nikah Sampai Meninggal Atau Yang Kanannya Nietzsche Ini kan Betapa Jagunya Tokoh Ini Teman-teman Mungkin Pernah Mendengarkan Ngaji Filsafat Tentang Beliau Itu pun Konsep-konsep Besarnya Muncul Setelah Dia Patah Hati Dia Itu Naksir Temannya Seorang Penulis Namanya Lou Salome Cuma Mereka Ini Sebenarnya Punya Satu Teman Lagi Namanya Paul Ri Jadi Tiga Bersahabat Nietzsche Ini Naksir Si cewek Ini Lou Salome Ini Tapi Lou Ini Lebih Suka Sama Teman Yang Satunya Jadi Cinta Segitiga Sayangnya Yang Bertepuk Sebelah Tangan Cuma Nietzsche Nah Nanti Kawin Sama Temannya Dia Stres Nanti Panjang Ceritanya Nietzsche Sampai Punya Depresi Lama Ketika Ditinggal Oleh Salome Tapi Gara-gara Depresi Itu Nanti Dia Punya Konsep Besar Tentang Manusia Itu Yang Kanan Yang Kanannya Lagi Mungkin Teman-teman Pernah Dengar Nama Heidegger Heidegger Ini Pacaran Sama Mahasiswinya Ayo Namanya Hannah Arend Dua-duanya Nanti Sama-sama Filosof Saat Itu Heidegger Umurnya 35 Tahun Hannah Arend Umur 18 Tahun 18 Itu Semester Piro Kalau Mahasiswi Umur 18 Tahun Pacaran Sama-sama Seneng Sama-sama Saling Mengagumi Kalau Hannah Arend Kagum Dengan Pinternya Heidegger Heidegger Tentu Saja Seneng Dengan Cantiknya Hannah Arend Cantik Juga Pinter Punya Mahasiswi Cantik Pinter Apalagi Neksir Lagi Kenapa Tidak Saat Itu Begitu Tapi Terus Mereka Pisah Lama Puluhan Tahun Karena Heidegger Ini Agak Pro Nasi Saat Itu Dia Bahkan Diangkat Jadi Rektor Di Universitas Freiburg Oleh Nazi Sementara Hannah Arend Ini Keturunan Yahudi Yang Dikejar Kejar Hannah Arend Agak Kecewa Karena Tidak Dibela Oleh Heidegger Sampai Dia Dan Keluaganya Ngungsi Ke Perancis Nah Akhirnya Pisah Bahkan Hannah Arend Ini Sampai Menikah Dua Kali Tapi Nanti Usia Usia Tua Mereka Ini Ketemu Lagi Dan CLBK Jadi Dan Akhirnya Tidak Nyambung Sudah Sama Sama Tua Cuma Surat-suratan Tapi Isinya Saling Mengagumi Saja Nah Jadi Pait Juga Ternyata Heidegger Yang Agak Unik Ini Sartre Sartre Itu Pacarnya Simon DeBuffeur Dua-duanya Filosof Eksistensialis Meskipun Simon DeBuffeur Ini Fokusnya Pada Feminisme Dua-duanya Sangat Mengagungkan Kebebasan Maka Dalam Cinta Pun Juga Begitu Mereka Ingin Cintanya Berkomitmen Untuk Tidak Komitmen Jadi Dia Ingin Cinta Yang Tidak Mengikat Terserah Kamu Mau Siapa Saja Suka Suka Kamu Nanti Mau Balik Lagi Ke Saya Ayo Aku Juga Begitu Aku Nyari Suka-suka Aku Pengen Balik Lagi Ke Kamu Akhirnya Sampai Tua Tidak Menikah Meskipun Sama-sama Senengnya Oke Itu ilustrasinya Bahwa ternyata Para filosof Besar pun Manusia Jadi 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 Mereka Juga Mengalami Pasang Surut Hidup Sebagai Manusia Jangan Dibayangkan Para filosof Itu Isini Mau Coba Buku Sama Mikir Terus Tidak Begitu Mereka Seneng Pacaran Patah Hati Kecewa Ngamuk Dan lain Sebagainya Biasa Saja Baik Malam hari ini Kita akan Melihat Sisi Yang Berbeda Dari para filosof Eksistensialis Ini Meskipun Nanti kita Tutup Dengan Satu lagi Filosof Namanya Arthur Sopenhauer Kalau Sopenhauer Ini Dikenal Dengan Filosofat Pesimismenya Tapi Nanti Ada Banyak Menurut Saya Advis Dari Sopenhauer Untuk Menghadapi Patah hati Ini Oke Baik Kita Pembahasan Kita Untuk Patah hati Yang Belum Pernah Ngerti Rasanya Yaudi Nikmati Saja Suasananya Baik Saya Awali Dari Surat-suratnya Tokoh-tokoh Filosof Tadi Coba Dirasakan Biar Kalian Belajar Caranya Para Filosof Bikin Surat Ya Cuma Tidak Bisa Saya Tulis Semua Mungkin Kapan-kapan Kita Urai Lagi Ya Surat-suratan Tidak Kayak Sekarang Kalau Sekarang Pacaran Kamu WNan Saja Nulis Males Paling Sekarang Kamu Ngirimnya Bukan Tulisan Tapi Emoticon Jadi Kalau Kurang Seru Kalau Ini Seru Misalnya Tadi Padahal Sudah Sama-sama Jatuh Cinta Tapi Akhirnya Berpisah Karena Itu Tadi Bahasa Saya Mikir Kejeron Bahasa Jawanya Terlalu Panjang Mikirnya Nanti Buat Pelajaran Kalian Kalau Mau Nika Mikir Sue Sue Nanti Jadi Overthinking Malah Tidak Menulis Berpikir Berpikir Berbicara Ragu-Ragu Dan Mendesah Bergema Kamarku Oleh Suaraku Sendiri Tentang Dirimu Satu-satunya Orang Yang Kupercaya Yang Berani Menceritakan Apa Yang Sekarang Riuh Mengalir Dalam Diriku Namun Sekali Lagi Hilang Dalam Lamunan Sunyi Kalimatnya Indah Kalau Filosof Bikin Orang Biasa Jatuh Cinta Bisa Bikin Puisi Apalagi Filosof Ketahuilah Bahwa Setiap Kali Engkau Mengulang Kata Bahwa Engkau Mencintaiku Dari Relum Jiwamu Yang Terdalam Seolah Aku Mendengarnya Untuk Pertama Kali Seperti Seorang Pria Yang Ingin Memiliki Seluruh Dunia Ia Membutuhkan Seumur Hidup Untuk Mengamati Kemegahannya Demikian Pula Aku Juga Butuh Seumur Hidup Untuk Merenungkan Semua Kekayaan Yang Terkandung Dalam Cintamu Ketahuilah Bahwa Setiap Kali Engkau Dengan Sungguh Sungguh Meyakinkan Aku Bahwa Engkau Selalu Mencintaiku Baik Saat Bahagia Maupun Saat Sedih Karena Engkau Tahu Bahwa Kesedihan Hanyalah Nostalgia Ilahi Dan Bahwa Segala Sesuatu Yang Baik Dalam Diri Manusia Adalah Anak Kesedihan Ketahuilah Bahwa Engkau Sedang Menyelamatkan Jiwaku Dalam Api Penyucian Setiap Kali Engkau Merasakan Matahari Yang Segar Tolong Pikirkan Aku Karena Pikiran Dan Jiwaku Benar-benar Mengarah Ke Matahari Itu Dan Aku Memiliki Kerinduan Yang Mendalam Untukmu Matahari Di antara Wanita Ini Kikegat Sayangin Tidak Ekspresi Kecewanya Dia Ini Ekspresi Kecewa Masih Mendambah Tapi Tidak Berani Maju Itu Juga Menyakitkan Kalian Tidak Berani Nembak Akhirnya Ditembak Temenmu Kan Sakit Beda Sama Nitsa Tadi Kalau Nitsa Itu Kecewa Nitsa Itu Ceritanya Nembak Tiga Kali Ditolak Terus Sampai Dia Marah Makanya Ada Surat Yang Nadanya Marah Dari Nitsa Kita Lihat Filosof Yang Marah Karena Hatinya Dipatahkan Ini Saya Potong Suratnya Panjang Cuma Ini Surat Tidak Dikirimkan Pada Lo Salome Tapi Dikirimkan Pada Psikiaternya Nitsa Yang Dari Rusia Jadi Oleh Psikiaternya Dia Disuruh Nulis Surat Sudahlah Ungkapkan Kemarahanmu Apa yang ada Diatimu Lahirnya Antara lain Surat Ini Agak Panjang Saya Potong Satu Paragraf Saja Kalian Juga Begitu Sopong Ngerti Ada Yang Patah Hati Kamu Nulis Saja Yang Banyak Sebanyak Mungkin Sopong Ngerti Bisa Diterbitkan Kan Lumayan Nah Ini Kalimatnya Nitsa Begini Lo Bahwa Aku Sangat Kesakitan Itu Tidak Masalah Jika Dibandingkan Dengan Masalahmu Lo Aku Belum Pernah Bertemu Orang Yang Lebih Menyedihkan Dibandingkan Kamu Engkau Tidak Sadar Diri Meskipun Pinter Mampu Memanfaatkan Apa Yang Diketahui Tapi Naif Tidak Menyadari Kekuranganmu Ini Setelah Ditolak Dia Begini Tulus Dan Adil Dalam Hal-hal Kecil Namun Keras Kepala Dan Secara Umum Dalam Sikap Total Terhadap Kehidupan Munafik Tidak Pekah Untuk Memberi Atau Menerima Tidak Punya Hati Dan Tidak Bisa Mencintai Dalam Rasa Selalu Sakit Dan Diambang Kegilaan Tidak Tau Terima Kasih Tidak Punya Malu Terhadap Yang Selama Ini Tulus Membantumu Terasa Kecewa Marah Memang Mungkin Pahitnya Luar Biasa Ditolak Tiga Kali Kamu Sekali Sudah Munting Apalagi Ini Tiga Kali Filosof Sehebat Nietzsche Pun Kacau Akhirnya Baik Ada lagi Tadi yang Saya Sebut Namanya Kalau Ini Suratnya Hannah Arend Pada Heidegger Yang Tadi Berpisah Kecewa Meskipun Masih Banyak Rasa Disitu Kata Hannah Aaron Begini Jangan Lupakan Aku Dan Jangan Lupakan Betapa Banyak Dan Dalamnya Aku Tahu Bahwa Cinta Kita Telah Menjadi Berkah Dalam Hidupku Pengetahuan Ini Tidak Dapat Digoyahkan Bahkan Hari Ini Ketika Sebagai Jalan Keluar Dari Kegelisahanku Aku Telah Menemukan Rumah Dan Rasa Memiliki Dengan Seseorang Yang Mungkin Paling Tidak Anda Pahami Aku Mencium Kening Dan Matamu Hannah Ini Sudah Tua Ngirim Surat Ini Jadi Karena Sudah Berpisah Lama Dia Sudah Menikah Dengan Orang Lain Jadi Masih Nyambung Meskipun Tidak Bisa Bersatu Ada Lagi Yang Sartre Ini Suratnya Simon De Bufo Orang Yang Ingin Mencintai Tapi Tidak Mau Terikat Maka Kalimatnya Agak Unik Aku Tidak Memikirkan Hari Ketika Aku Akan Bertemu Dengan Mu Lagi Aku Tidak Perlu Melihat Mu Karena Aku Tidak Pernah Berpisah Darimu Aku Masih Di Dunia Yang Sama Dengan Mu Aku Mencintaimu Engkau Sebenarnya Tidak Meninggalkanku Ini Kalimatnya Kalimat Isyarat Agak Ambigu Jadi Berpisah Atau Tidak Berpisah Sama Saja Mau Datang Ayo Tidak Datang Tidak 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 Kalau Kamu Pergi Bagiku Engkau Tidak Pergi Engkau Masih Ada Di Dunia Yang Sama Dengan Aku Engkau Tidak Pernah Hilang Dari Diriku Jadi Terserah Kamu Mau Kemana Pun Situasimu Seperti Apapun Engkau Masih Ada Di Di Hatiku Itu Simon De Buffard Karena Sartre Ini Agak Nakal Orangnya Gonta Ganti Perempuan Sering Tapi Memang Filosofinya Begitu Teman-teman Jauh Lebih Arif Untuk Menyikapi Mana Yang Boleh Diikuti Mana Yang Tidak Tapi Ini Menggambarkan Dinamika Hidupnya Para Filosof Baik Semoga Sudah Bisa Ditangkap Soul Kepatah Hadian Para Filosof Ini Sekarang Saatnya Kita Belajar Dari Mereka Kalau Hatinya Seperti Itu Sekarang Filosofi Mereka Apa Ketika Patah Hati Itu Kita Mulai Kita Awali Dari Tadi Soren Kikekot Bapaknya Eksistensialisme Soren Kikekot Ini Eksistensialisme Agak Humanistik Cara Berfikirnya Agak Manusiawi Itu Ringkasan Pandangannya Kikekot Tentang Cinta Sebelum Nanti Ada Penderitaan Atau Patah Hati Itu Kalimat Kalimatnya Lengkap Kalau Teman-teman Ingin Mendefinisikan Cinta Boleh Meminjam Teorinya Kikekot Ini Katak Kikekot Manusia Itu Terlahir Ke Dunia Ini Untuk Memberi Dan Menerima Cinta Tanpa Pengalaman Itu Hidup Akan Jadi Hampa Jadi Kalau Ada Yang Tanya Untuk Apa Aku Hadir Ke Dunia Untuk Mencintai Dan Untuk Dicintai Tidak Kok Kita Itu Untuk Berbuat Baik Kok Iya Ketika Kita Berbuat Baik Kita Akan Dicintai Orang Dan Kebaikan Puncak Itu Tidak Lain Ya Cinta Itu Sendiri Jadi Hidup Ini Isinya Hanya Untuk Mencintai Dan Dicintai Hubungan Kita Dengan Apapun Puncak Nanti Cinta Termasuk Dengan Tuhan Jadi Ini Jawaban Versi Kegat Tentang Cinta Cinta Itu Sebenarnya Amanat Hidup Bahwa Kita Ini Hidup Untuk Mencintai Dan Dicintai Ini Idealnya Begitu Meskipun Banyak Orang Lupa Hari Ini Lupa Bahwa Dia Juga Perlu Dicintai Berarti Apa Jangan Melakukan Yang Buruk Buruk Jangan Melakukan Hal-hal Yang Menyakiti Hati Orang Lain Jangan Berperilaku Yang Menyusahkan Orang Lain Nanti Mereka Tidak Cinta Ke Kita Kalau Tidak Cinta Ke Kita Itu Akan Ada Kegelisahan Tersendiri Dalam Diri Kita Karena Di Antara Fitroh Kita Fitroh Untuk Dicintai Kalau Ada Orang Tidak Seneng Dengan Kita Benci Dengan Kita Itu Kan Kita Tidak Nyaman Meskipun Kita Merasa Kita Yang Benar Padahal Tadi Aku Yang Benar Mengingatkan Kok Dia Marah Itu Kan Kita Gelisah Kenapa Begitu Ada Fitroh Dicintai Tidak Fitroh Mencintai Dalam Diri Kita Kalau Disukai Orang Disenengi Orang Itu Kan Kita Suka Kita Nyaman Jadi Kita Melakukan Aneka Kebaikan Aneka Pencitraan Itu Kan Bagian Dari Dorongan Jiwa Untuk Dicintai Baik Di level Paling Lahiriah Sampai Level Paling Dalam Level Paling Lahiriah Itu Kalian Misalnya Beli Baju Yang Bagus Pakai Parfum Ngisir Juga Macem-macem Itu kan Sederhananya Kan Ingin Dicintai Ingin Orang Suka Melihat Kita Suka Itu Mengapa Kalian Dandan Pakai Baju Dan Macam Itu kan Waktu Keluar Ketemu Orang Kalau Di kamarmu Sendiri Kamu pakai Celana Pendek Kaos Sobek Santai Kelekaran Kan Tidak Masalah Tidak Ada Orang Lain Masalahnya Ada Dorongan Untuk Dicintai Maka Ketika Kamu Keluar Cepat Cepat Kanti Baju Cepat Cepat Dandan Nyisirlah Dan Lain Sebagainya Jadi Versinya Ki Kegat Manusia Itu Lahir Ke Dunia Untuk Memberi Dan Menerima Cinta Kalau Tidak Ada Ini Hidup Rasanya Hampa Tidak Ada Orang Atau Sesuatu Yang Kita Cintai Dan Kita Juga Tidak Dicintai Balik Itu Hidup Rasanya Kosong Yang Kedua Cinta Mengajarkan Berbagai Kualitas Unggul Kemanusiaan Jadi Ketika Kita Memutuskan Untuk Mencintai Biasanya Disitu Teriring Berbagai Perilaku Baik Berkorban Menerima Sabar Dan Lain Sebagainya Yang Ini Sulit Keluar Kepada Orang Yang Tidak Kita Cintai Maka Mencintai Itu Memancing Lahirnya Sifat Sifat Baik Perilaku Perilaku Baik Sehingga Dia Jadi Penting Yang Ketiga Cinta Itu Membuat Hidup Lebih Hidup Kalian Bisa Merasakan Waktu Jatuh Cinta Waktu Mencintai Itu Kan Meluap Luap Jiwamu Pengen Ketemu Terus Pengen Dekat Terus Pokoknya Bergairah Sekali Hidupmu Kebalikannya Yang Sedang Patah Rasanya Dunia Gelap Mesti Tidak Tau Mau Apa Lagi Tidak Ada Yang Enak Mau Lakukan Apa Apa Kebalikannya Jadi Dalam Budaya Jawa Ada Peribahasa Urib Itu Urup Hidup Itu Nyala Itu Kalau Kamu Telusuri Maknanya Lebih Jauh Yang Dimaksud Urup Itu Nyala Cinta Menghidupkan Hidup Itu Tentu Saja Dengan Cinta Hidup Yang Tidak Sekedar Hidup Itu Cinta Ini Versi Eksistensialismo Jadi Kalau Ingin Exist Jadi Orang Yang Hidup Ya Mencintai Karena Cinta Karakter Yang Paling Luhurnya Manusia Kemudian Cinta Itu Memanusiakan Manusia Membuatnya Ingin Lebih Baik Karena Tadi Kita Itu Selain Ingin Mencintai Juga Ingin Dicintai Baik Untuk Mencintai Maupun Dicintai Itu Kan Perlu Meningkatkan Kualitas Diri Kita Maka Cinta Itu Secara Otomatis Membuat Kita Terdorong Lebih Berkualitas Baik Terus Cinta Itu Memberi Sense Of Purpose Membuat Hidup Lebih Bermakna Ketika Kalian Ada Yang Dicintai Ini Semacam Kalian Punya Tujuan Hidup Untuk Apa Kebahagiaan Yang Dicintai Keberhasilan Yang Dicintai Kesuksesan Yang Dicintai Ini Namanya Sense Of Purpose Orang Tua Begitu Punya Anak Lahir Cintanya Pada Anaknya Maka Anak Ini Sekarang Jadi Purpose Jadi Tujuan Hidupnya Orang Tua Kalian Juga Begitu Mencintai Apapun Itu Paling Tidak Sekarang Punya Orientasi Hidupku Mau Apa Sekarang Nah Ketika Kemarin Belum Punya Pacar Misalnya Kalau Ditanya Gimana Masa Depan Masih Bingung Pak Sekarang Punya Pacar Paling Tidak Kamu Bisa Jawab Ingin Membahagiakan Dia Selamanya Pak Misalnya Yo Yo kan Versi Kombalnya Kan Begitu Tapi Paling Tidak Kan Ada Tujuan Sekarang Hidupmu Ada Yang Dituju Saya Pengen Cepat Lulus Biar Cepat Dapat Kerja Terus Bisa Melamar Itu Paling Tidak Memberi Sense Of Purpose Ada Tujuan Atau Kalau Belum Punya Kamu Mencintai Siapalah Sahabat Apa Itu Memberi Dan Puncaknya Tentu Saja Mencintai Tuhan Baik Terus Lagi Ya Kataki Kegat Ada Secercah Sifat Tuhan Dalam Diri Kita Yang Ini Tidak Ada Di Makhluk Yang Lain Yaitu Mencintai Tuhan Itu Sang Maha Cinta Dan Percian Karakter Cinta Itu Ada Di Manusia Ini Masing-masing Nanti Bisa Diurekan Panjang Lebar Tapi Itu Ringkasnya Pandangannya Kegat Tentang Cinta Tetapi Ada Tetapinya Bukan Cinta Yang Romantik Kenapa Cinta Yang Romantik Itu Belum Belum Cinta Yang Sebenarnya Masih Cinta Yang Egois Dengan Banyak Syarat Sulit Bilang Cinta Romantik Itu Cinta Yang Ikhlas Tulus Karena Di Balik Itu Ada Hasrat Ada Keinginan Maka Kata Kegat Cinta Romantik Itu Sebenarnya Masih Perwujudan Ego Syaratnya Masih Banyak Aku Mencintaimu Karena Ini Karena Itu Atau Untuk Ini Untuk Itu Ini Namanya Masih Ada Syaratnya Kalau Ada Syaratnya Belum Tulus Tulus Itu Kan Apapun Dia Seperti Apapun Kondisinya Feedback Apapun Yang Diberikan Padaku Aku Tetap Mencintai Ya Mungkin Ibaratnya Orang tua Sama Anaknya Atau Tuhan Sama Manusia Itu Kan Begitu Tidak Ada Syarat Apa Apa Kata Kegat Cinta Romantik Itu Tumbuh Berdasarkan Khayalan Khayalan Dan Pembenaran Utilitarian Makanya Cinta Romantik Itu Banyak Lamunan Lamunannya Bayangan Bayangan Khayalan Khayalan Kalau Aku Bisa Bersamamu Seumur Hidup Alangkah Bahagia Hidupku Luar Biasa Dan Seterusnya Begitu Nikah Gegeran Terus Pisah Terus Waktu Ditanya Kok Nikah Belum Lama Pisah Tidak Ada Kecocokan Kok Isu Tidak Ada Kecocokan Kemarin Mikirnya Apa Jangan Jangan Terjebak Di Khayalan Khayalan Kemudian Pembenaran Utilitarian Pembenaran Utilitarian Itu Karena Aku Dienakkan Karena Aku Dinyamankan Karena Aku Diasikkan Maka Aku Bisa Mencintai Terus Tapi Kalau Sudah Tidak Enak Tidak Asik Merasa Tidak Sesuai Lagi Kita Bisa Ini Namanya Pembenaran Utilitarian Utilitarianisme Itu Itu Paham Etika Yang Mencari Kesenangan Paling Besar Nah Cinta Romantik Itu Biasanya Kesitu Teman-teman Mencari Yang Paling Asik Yang Paling Enak Kenapa Sekarang Pacaran Ternyata Enak Diajak Ngomong Kalian Yang Kalau Diajak Ngomong Tidak Enak Langsung Mengkeret Saya Tidak Terlalu Pinter Ngomong Ya Memang Karakter Cinta Romantik Begitu Mencari Yang Enak Jadi Bukan Berarti Salah Tapi Dia Belum Sampai Keterminal Cinta Yang Level Tinggi Tadi Yang Ketulusan Tadi Jadi Cinta Romantik Belum Di Cinta Romantik Perempuan Menjadi Objek Karena Jadi Hasrat Seksualnya Laki-laki Sementara Laki-laki Jadi Objek Karena Dipandang Melengkapi Dan Mendampingi Hidupnya Perempuan Perempuan Mencari Pendamping Sementara Yang Laki-laki Mencari Pelampiasan Hasrat Nah Ini Teorinya Kikat Ya Kalian Boleh setuju Boleh Tidak Kalau Jujur Mungkin Setuju Meskipun Alasan Laki-laki Cinta Tulus Tidak Pampir Tidak Apa Ujung-ujungnya Nanti Kesitu Nah Ini Pandangannya Kikegat Tentang Cinta Romantik Makanya Di Cinta Yang Jenis Ini Ya Nanti Banyak Muncul Penderitaan Banyak Muncul Patah Hati Sulit Menemukan Misalnya Orang Tua Yang Patah Hati Dengan Anaknya Misalnya Kenapa Cintanya Jauh Lebih Tulus Meskipun Kemarin Oleh Koping Hu Juga Dikritik Kadang-kadang Juga Tulus Tapi Sulit Lebih Banyak Menemukan Kasus Patah Hati Itu Di Cinta Romantik Ini Kenapa Ya Masih Banyak Pamrih Jadi Masih Banyak Kecewanya Meskipun Begitu Kata Kikegat Ya Memang Yang Namanya Cinta Itu Gandengannya Penderitaan Kenapa Karena Cinta Itu Tidak Egois Kata Kikegat Penderitaan Itu Bagian Paling Penting Kalau Kita Ingin Memahami Cinta Mustahil Kita Mengalami Cinta Sejati Kalau Kita Takut Terluka Makanya Tadi Yang Mau Nyaman Nyaman Saja Mau Enak Enak Saja Pasti Akhirnya Patah Hati Dan Justru Terlukah Disitu Begitu Mencintai Kita Harus Siap Menderita Kenapa Di antara Karakternya Cinta Kalau Versinya Kikegat Di balik Itu Ada Rasa Sakit Jadi Meskipun Begitu Kalau Cinta Sejati Dia Tidak Mudah Menyerah Justru Kesusahan Kesulitan Itu Akan Menguatkan Cinta Nah Ini Ceritanya Banyak Di Sinetron Sinetron Sulit Tapi Terus Happy Ending Kalau Tidak Happy Ending Mati Bareng Kan Begitu Cerita Cerita Cinta Tapi Luar Biasa Penderitaan Justru Memperkuat Cinta Yang Mulus Mulus Saja Hati Hati Itu Biasanya Tidak Terlalu Rekat Coba Cinta Itu Dihalang Halangi Bisa Romeo And Juliet Itu Kalau Diizinkan Tidak Ada Yang Menghalang Halangi Mungkin Jadi Kisah Cinta Biasa Terus Kawin Punya Anak Gegeran Cerai Dia Jadi Luar Biasa Karena Banyak Penderitaan Disitu Sehingga Keterikatannya Tambah Kuat Sehingga Kata Kegat Penderitaan Dalam Cinta Itu Perekat Jadi Membuat Tambah Melekat Kita Cintanya Tambah Kuat Oke Ya Meskipun Begitu Jangan Cari-cari Masalah Ayo Kita Cari Penderitaan Yuk Biar Tambahannya Tidak Begitu Biasanya Ya Mesti Ketemu Mungkin Penderitaan Dari Luar Atau Dari Dalam Diri Kita Sendiri Dan Lain Sebagainya Pasti Ada Karena Memang Include Dalam Paketnya Cinta Itu Penderitaan Paling Tidak Penderitaan Ketika Kita Mengalahkan Ego Menaklukkan Ego Itu kan Sakit Tapi Dalam Cinta Saratnya Itu Kalau Ingin Sampai Pada Cinta Yang Sejati Baik Jadi Ada Kalimat Dari Kegat Itu Kita Tidak Bisa Mengaku Cinta Pada Seseorang Kalau Kita Tidak Mau Sengsara Demi Dia Kok Di fase Fase Sulit Malah Ternyata Berat Pacaran Sama Kamu Ini Bisa Seja Ya Ya Sudah Berarti Itu Bukan Cinta Kemarin Negosiasi Jadi Ingin Nyari Enaknya Saja Tidak Hanya Cinta Dengan Pasangan Cinta Dengan Allah Cinta Pada Orang Tua Cinta Pada Sahabat Itu Dibalik Itu Include Kesulitan Include Berat Include Mungkin Rasa Sakit Rasa Pahit Tapi Itulah Yang Menguatkan Jadi Dekat Dengan Orang Tua Maka Jangan Menghindari Rasa Sakit Dan Penderitaan Kok Saling Mencintai Begitu Ada Rasa Sakit Dan Penderitaan Bubar Itu Kemungkinan Belum Cinta Masih Dagang Aku Untung Apa Kamu Untung Apa Kok Untung Lebih Besar Gak Enak Gantilah Itu Masih Dagang Kamu Kok Enak Terus Aku Yang Susah Terus Tidak Justru Orang Mencinta Itu Kalau Bisa Bahagia Aku Susah Tidak Apa-apa Itu Kan Kalau Dalam Agama Nama Lainnya Orang Mencintai Itu Kan Sampai Di Level Ikhlas Seperti Yang Kita Bahas Dulu Baik Itu Giga Gat Ada Kalimat Menarik Dari Giga Gat Love Is All It Gives All It Takes All Cinta Itu Segalanya Dia Memberi Segalanya Tapi Sekaligus Dia Mengambil Segalanya Kalau Kalian Sedang Mencintai Cinta Itu Memberi Kalian Sangat Banyak Hal Tapi Juga Mengambil Sangat Banyak Hal Maka Orang Mencintai Tidak Boleh Berhenti Di Level Memberi Dan Menerimanya Karena Kalau Berhenti Di Level Aku Memberi Apa Menerima Apa Biasanya Belum Sampai Pada Yang Sejati Yang Tulus Ingat Saja Bahwa Cinta Itu Akan Memberi Segalanya Tapi Sekaligus Nanti Akan Mengambil Segalanya Baik Ini Quotes Dari Soren Ki Kekat Berarti Cara Dia Mengelola Patah Hati Tadi Jangan Berhenti Hanya Pada Mencari Keuntungan Egois Jadi Cinta Yang Tulus Itu Hakikatnya Tidak Mungkin Patah Hati Justru Kalau Yang Dicintai Bahagia Dia Lega Seperti Kekat God Sendiri Dia Sangat Cinta Pada Regina Olsen Tapi Dia Takut Kalau Nikah Dengan Aku Jangan Regina Ini Menderita Mengaku Itu Orangnya Aneh Jadi Dia Malah Menjauh Malah Pertunangannya Dibatalkan Itu Mungkin Cara Berpikir Ini Yang Dipakai Oleh Kekat Dia Kekat Menyakiti Dia Kekat Menyusahkan Pasangannya Meskipun Sudah Jelas-jelas Regina Ini Sangat Cinta Pada Kekat Baik Ini Versi Lembutnya Sekarang Kita Lihat Versi Kerasnya Sartre Kalau Sartre Sebaliknya Sejak Awal Kata Sartre Kita Harus Sadar Bahwa Cinta Itu Konflik Cinta Itu Memuakkan Dan Cinta Itu Kegagalan Kenapa Bisa Begitu Kita Lihat Cara Berpikirnya Sartre Kalau Yang Lain-Lain Cinta Itu Agung Cinta Itu Mulia Cinta Itu Tinggi Tapi Justru Kata Sartre Cinta Itu Mengancam Keberadaan Kita Karena Aku Ini Makhluk Merdeka Engkau Juga Makhluk Merdeka Begitu Kita Mencintai Yang Terjadi Apa Saling Mengobjekkan Aku Menjadikan Mu Objek Cintaku Engkau Menjadikan Aku Objek Cintamu Yang Pertama Ini Makanya Yang Terjadi Apa Konflik Aku Tidak Bisa Bebas Karena Dirimu Engkau Juga Tidak Bebas Karena Aku Jadi Cinta Merampas Kebebasan Kita Maka Versinya Sartre Cinta Itu Begitu Makanya Dia Punya Rumus Komitmen Cinta Itu Adalah Tidak Komitmen Jadi Saya Berkomitmen Untuk Tidak Komitmen Aku Cinta Padamu Engkau Cinta Padaku Mari Kita Hidupkan Cinta Kita Dan Mari Berkomitmen Untuk Sama-sama Tidak Komitmen Itu Kayanya Sartre Makanya Dia Bebas Ngapain Saja Ini Versinya Agak Keras Kata Sartre Dalam Cinta Itu Seseorang Terjebak Pada Dunianya Orang Lain Dia Ada Untuk Orang Lain Tidak Ada Untuk Dirinya Sendiri Ini Berlawanan Dengan Prinsip Filsafat Eksistensialismenya Sartre Justru Istimewanya Manusia Itu Ketika Dia Ada Sadar Untuk Dan Tentang Dirinya Tapi Dalam Cinta Dia Malah Ada Untuk Orang Lain Dan Ini Kata Sartre Sesuatu Yang Nausi Nausi Itu Memuakkan Jadi Membuat Mual Kok Mau-mahunya Orang Bucin Seperti Itu Mungkin Versinya Sartre Begitu Tidak Masuk Akal Orang Itu Wajar Dia Ingin Menegakkan Egonya Ingin Merdeka Mewujudkan Keinginannya Nah Dalam Cinta Itu Orang Wajar Ingin Mengobjekkan Yang Lain Karena Setiap Orang Ingin Jadi Subyek Misalnya Aku Mencintaimu Ini Selanjutnya Harus Aku Menaklukkan Aku Menguasaimu Dan Aku Yang Berdiri Exist Sebagai Diriku Engkau Harus Kalah Tapi Yang Sana Juga Begitu Apa Ya Mau Dia Manusia Begitu Ini Jadi Jadikan Objek Dia Juga Subyek Ingin Mengobjekkan Kita Jadi Momen Saling Mencintai Itu Sebenarnya Pertarungan Saling Mengobjekkan Engkau Harus Ikut Keinginanku Yang Sana Juga Harus Ikut Keinginan Sana Kita Jadi Itu Yang Disebut Sarta Cinta Itu Konflik Dan Memuatkan Akhirnya Apa Kegagalan Semuanya Hancur Kenapa Semuanya Akan Kehilangan Dirinya Apalagi Cinta Romantik Kata Sartre Di balik Cinta Romantik Itu Ada Hasrat Seksual Diakui Atau Tidak Selama Masih Normal Ada Hasrat Ini Turun Ke Hasrat Seksual Itu Berarti Apa Kita Melihat Lawan Jenis Itu Hanya Di Level Tubuh Nya Saja Daging Nya Saja Dan Ini Degradasi Kata Sartre Jadi Kita Memperlakukan Dia Sebagai Daging Saja Dalam Tanda Petik Sebagai Tubuh Saja Dia Sebaliknya Juga Begitu Ternyata Yang Berubah Hanya Dilihat Jadi Tubuh Saja Tidak Hanya Dia Tapi Kita Juga Begitu Dari Perspektif Jadi Kita Sama Sama Degradasi Turun Level Karena Sama Sama Turun Level Kita Sama Sama Gagal Jadi Diri Kita Sendiri Pertanyaannya Kemudian Kok Mau Begitu Jawabnya Sartre Ya Mesti Dua Duanya Mau Karena Enak Nyaman Jadi Menikmati Berdua Di Level Ketubuhan Tadi Jadi Kita Ini Berarti Ketika Mencintai Turun Level Turun Derajat Di Balik Itu Ada Sahwat Nah Cinta Yang Berbalut Sahwat Itu Cinta Yang Hanya Melihat Yang Lain Di Level Tubuhnya Saja Kita Yang Alami Sama Sama Turun Level Harusnya Kita Mengobjekkan Dia Tapi Akhirnya Kita Diobjekkan Kok Mau Saja Diobjekkan Ya Karena Kita Merasa Perlu Itu Butuh Itu Dan Itu Yang Kata Sartreo Akhirnya Kegagalan Semuanya Tidak Tegak Jadi Dirinya Aku Untuk Kamu Dia Juga Untuk Kita Tapi Akhirnya Sama-sama Kehilangan Diri Dalam Cinta Akhirnya Manusia Kehilangan Dirinya Itulah Sumber Patah Hati Ketika Orang Dipisah Dari Kenikmatannya Terus Nangis-nangis Kenapa Kehilangan Kenikmatan Seperti Bayi Yang Disapeh Nangis-nangis Kehilangan Kenikmatannya Orang Mencintai Juga Begitu Makanya Dulu Di Filsafat Pernikahan Sempat Saya Uraikan Bahwa Peradaban Tertentu Di masa Lalu Itu Justru Pernikahan Itu Jangan Karena Cinta Karena Nikah Itu Mulia Sementara Cinta Itu Basisnya Adalah Syahwat Nafsu Jadi Dulu Saya Ceritakan Ada Peradaban Tertentu Itu Kalau Dua Orang Ini Sudah Pacaran Dulu Sudah Saling Jatuh Cinta Malah Tidak Dinikahkan Ngarik Yang Lain Biar Motif Bukan Motif Sahwat Jadi Ada Yang Berfikir Budaya Yang Berfikir Seperti Ini Saya Lupa Dulu Mungkin Bisa Direfer Ketika Membahas Filsafat Pernikaan Jadi Sekarang Kan Teorimu Mana Bisa Nikah Tanpa Cinta Nikah Itu Cinta Dulu Tapi Ada Budaya Yang Sebaliknya Justru Kalau Ketahuan Anaknya Sudah Pacaran Cepat Cepat Dinikahkan Sama Yang Lain Tidak Sama Pacarnya Karena Kalau Sama Pacarnya Kawatirnya Apa Motif Menikahnya Nafsu Sahwat Pernikahan Itu Mulia Sementara Sahwat Ini Dipandang Rendah Itu Yang Terjadi Di Awal Awal Ceritanya Layla Majnun Kenapa Majnun Dipisahkan Dari Layla Padahal Ini Dua Remaja Dari Suku Yang Sama-sama Levelnya Tinggi Terkenal Karena Pacaran Jadi Ketika Pacaran Dianggap Ini Sahwat Tidak Boleh Menjatuhkan Martabatnya Suku Maka Dipisah Mereka Dianggap Aib Kalau Mereka Menikah Saat Itu Oke Jadi Ini Menarik Perspektif Hidup Itu Ternyata Banyak Yang Kamu Anggap Benar Ternyata Ada Perspektif Yang Berbeda Kemarin Kamu Anggap Nikah Yang Kita Kenal Dulu Ternyata Ada Budaya Yang Sebaliknya Pernikahan Itu Agung Mulia Semoga Tidak Dilandasi Atau Diawali Hanya Karena Sahwat Belaka Ini Cara Berpikir Yang Berbeda Saya Tidak Bilang Kamu Harus Setuju Ini Tapi Ada Yang Cara Berpikir Begitu Baik Nah Ini Menarik Rumusnya Sartre Kalau Di Sartre Rutenya Cinta Tiga Ini Cinta Itu Makanya Oleh Sartre Disebut Paradok Cinta Cinta Itu Diawali Dari Self Avasement Moving Toward Other Cinta Itu Kan Kita Menuju Ke Yang Kita Cintai Nah Setelah Itu Expansion Expansi Moving Against Other Begitu Ketemu Begitu Cocok Kita Ingin Saling Menguasai Harus Kehendakku Yang Menang Yang Sana Juga Begitu Yang Tidak Kehendakku Yang Menang Pada Akhirnya Karena Pertarungan Yang Tidak Selesai Selesai Biasanya Diakhiri Dengan Resignation Resignation Itu Moving Away From Others Terus Saling Menjauh Jadi Awalnya Saling Mendekat Begitu Dekat Ingin Saling Memiliki Saling Menguasai Pada Akhirnya Sama-sama Kecewa Terus Saling Meninggalkan Jadi Rutenya Cinta Itu Separadok Ini Kata Sartre Ya Kayak Kita Itu Mungkin Kalian Hari-hari Ini Level Karena Masih Muda-muda Masih Ada Di Level Moving Toward Others Nyari Siapa Yang Mau Siapa Kita Kemana-mana Nyari Begitu Dapat Misalnya Nembak Diterima Yang Terjadi Saling Mengobjekkan Tadi Kamu Harus Ikut Aku Atau Dia Meskipun Bilangnya Terserah Terserah Tapi Sebenarnya Kenyetir Kamu Kamu Ikuti Aku Baca Dong Keinginanku Yang Ada Di Hatiku Ini Kan Begitu Jadi Diam-diam Juga Pengen Nyetir Kamu Jadi Sama-sama Ingin Menguasai Pada Akhirnya Seandainya Terus Pertarungan Itu Tidak ada Yang Ngalah Tidak ada Yang Selesai Pasti Yang Terjadi Moving Away Moving Away Itu Pelan-pelan Menjauh Apalagi Kalau sudah Dalam Jangka Waktu Yang Lama Seperti Saya Bilang Kemarin Hormon-hormonnya Mulai Nipis Hormonnya Tambah Tipis Yang Sini Tambah Lewel Eh Akhirnya Lebih Menarik Yang Lain Lain Moving Towards Others Tapi Pada Yang Lain Kalau Sama Yang Ini Terus Saling Menjauh Dan Ini Diteorikan Oleh Sartre Dipraktekkan Juga Oleh Sartre Dia Cara Hidupnya Begini Jadi Gonta Ganti Pasangan Berarti Apa Ya Memang Cinta Itu Hakikatnya Moving Away From Others Tadi Pait Memang Harus Berpisah Tapi Manusia Kan Memang Fitrahnya Ingin Menegakkan Egonya Keinginannya Inilah Yang Membuat Terus Cinta Itu Penuh Penderitaan Karena Meruntuhkan Kenikmatan Ego Kita Itu Versi Sartre Sekarang Kita Lihat Selanjutnya Kalau Ini Versi Nietzsche Tadi Nietzsche Yang Kecewa Karena Nembak Tiga Kali Ditolak Tapi Karena Dia Pemikir Pada Akhirnya Pengalaman Ditolak Itu Menjadi Awal Renungan Yang Nanti Melahirkan Antara Lain Konsep Superman Uber Menz Jadi Ketika Kita Patah Hati Kata Sartre Saat Itu Juga Kan Muncul Momen Kita Mempertanyakan Diri Kita Nilai Kita Bakat Kita Disini Kita Diingatkan Diri Kita Aku Kok Ditolak Bahkan Perkali Sampai Tiga Kali Loh Aku Ini Nilaiku Apa Sih Apa Yang Aku Bisa Kenapa Aku Tidak Dicintai Ini Pertanyaan Pertanyaan Ini Mesti Muncul Munculnya Pertanyaan Ini Penting Dalam Rangka Apa Menemukan Versi Terbaik Diri Kita Jadi Pertanyaan Kok Aku Ditolak Ini Kok Dia Meninggalkanku Apa Aku Tidak Pantus Dicintai Apa Aku Tidak Capable Untuk Dicintai Ini Pertanyaan Yang Menggugat Diri Ini Penting Kalau Tidak Ngalami Patah Hati Mungkin Hidup Kita Flat Saja Ya Wis Dinikmati Berhari Sehari Seperti Itu Tapi Begitu Patah Hati Begitu Kecewa Itu Kan Kita Bertanya Pada Diri Kita Loh Kok Aku Ditinggal Salah Ku Apa Kurang Ku Apa Loh Bertanya Kurang Ku Apa Ini Kan Penting Dalam Hidup Kita Kemarin Kemarin Kita Diminta Untuk Muhasablah Refleksi Diri Mencari Kekurangan Diri Ya Kalau Kita Tidak Mampu Bertanya Akhirnya Kita Kita Ditaktir Patah Hati Biar Bertanya Beneran Kurang Ku Apa Jadi Ada Momen Patah Hati Itu Saatnya Jadi Titik Tolak Kita Bertanya Pada Diri Kita Yang Untuk Selanjutnya Kita Membangun Diri Kita Lebih Tinggi Apa Apa Karena Aku Ini Cerewet Apa Karena Aku Ini Ngeyel Apa Karena Aku Ini Kalau Diajak Ngomong Tidak Enak Itu Saatnya Intropeksi Terus Memperbaiki Diri Mengoptimalkan Potensi Diri Dia Tidak Tahu Saja Sebenarnya Aku Itu Bisa Ini Loh Bisa Itu Kamu Mulai Menggali Kemampuan Dirimu Disitulah Nanti Bisa Lahir The Best Version Diri Terbaik Kita Karena Kita Menggali Yang Diawali Dari Rasa Kekecewaan Rasa Patah Hati Kita Jadi Jangan Takut Kecewa Jangan Takut Gagal Jangan Takut Putus Jangan Takut Patah Hati Karena Itu Akan Jadi Momen Titik Balik Titik Tolak Kita Menjadi Lebih Baik Kadang-kadang Wah Saya Takut Melakukan Ini Nanti Kalau Gagal Kalau Gagal Kamu Dapat Pelajaran Kamu Tambah Kuat Jadi Kemarin Mungkin Kamu Kurang Ini Tapi Begitu Diputus Sekarang Kamu Tahu Kekuranganmu Dan Besok Mesti Dihati-hati Wah Ini Dulu Itu Aku Putus Karena Aku Ini Orang Yang Ngeyel Sekarang Tak Latihan Tidak Ngeyel Biar Tidak Putus Lagi Itu Pelajaran Berharga Dalam Hidup Kita Patah Hati Itu Itu Yang Nanti Ditekankan Oleh Nietzsche Jadi Dari Hati Yang Patah Itu Akan Lahir Uber Mens Versi Terbaik Diri Kita Yang Apa Yang Mampu Mengatasi Diri Menaklukkan Diri Selama Ini Kita Mengalir Saja Hidup Kita Tidak Terkendali Sekarang Ditaklukkan Kita Mampu Menaklukkannya Setelah Mengalami Momen Kekecewaan Jadi Kegagalan Kekecewaan Patah Hati Itu Secara Tidak Sadar Mendidik Kita Meskipun Pahit Jadi Memang Seperti Kata Konfusius Belajar Itu Cara Paling Mudah Meniru Cara Paling Sulit Itu Berpikir Sendiri Cara Paling Pahit Itu Nunggu Pengalaman Kemarin Diberi Teori-teori Mohasabah Instrupeksi Tidak Jalan-jalan Ya Sudah Alam Mengajari Kamu Langsung Dengan Pengalaman Patah Hati Otomatis Mikir Salah Ku Apa Kurang Ku Apa Kamu Kan Tanya Begitu Nanti Yang Dengar Pertanyaan Langsung Jawab Banyak Kamu Saja Kemarin Tidak Mikir Kamu Saja Kemarin Tidak Peduli Pokoknya Asik Dunia Milik Berdua Sekarang Sadari Kurangmu Banyak Nyeleweng Banyak Saatnya Perbaikan Disitu Nanti Lahir Konsep Superman Jadi Superman Itu Jangan Dibayangkan Koyok Di Film Film DC Atau Film Film Kartun Jadi Superman Itu Menjadi Dirimu Sendiri Versi Terbaik Menghidupkan Mimpi Mimpimu Sendiri Sederhananya Itu Jadi Bukan Orang Yang Diperbudak Di level Apapun Tapi Kamu Tegak Sebagai Dirimu Sendiri Baik Ada Tiga Quote Yang Menarik Dari Nitsha Mungkin Untuk Yang Patah Hati You Must Be Ready To Burn Yourself In Your Own Flame How Could You Become New If You Had Not First Become Ashes Engkau Harus Siap Membakar Dirimu Sendiri Dalam Apimu Sendiri Bagaimana Engkau Bisa Menjadi Baru Kalau Engkau Pertama-tama Tidak Menjadi Debu Jadi Biarlah Penderitaan Biarlah Sakit Hati Biarlah Patah Hati Itu Jadi Api Yang Membakar Kita Biarkan Diri Kita Yang Lama Habis Jadi Debu Sekarang Akan Lahir Diri Kita Yang Baru Jadi Ini Bisa Diinget-inget Begitu Kalian Patah Hati Atau Gagal Apa Jadikan Itu Tidak Tolak Saatnya Lahir Aku Yang Baru Jadi Saatnya Versi Diriku Yang Baru Muncul Yang Lama Biar Hilang Jadi Momen Patah Hati Momen Kegagalan Itu Jadikan Titik Tolak Titik Loncat Untuk Jadi Versi Baru Bila Perlu Kamu Menghilang Sebentar Terus Keluar Dengan Gaya Yang Baru Dengan Versi Dirimu Yang Baru Nah Ini Nasihatnya Nietzsche Yang Kedua Dia Bilang Begini For As Long As I Love You I Shall Render To You The Action Of Love If I Kiss To Love You You Will Continue To Receive The Same Action From Me Though From Other Motives Jadi Selama Aku Mencintaimu Aku Akan Memberikan Padamu Tindakan Tindakan Atas Nama Cinta Tapi Begitu Aku Berhenti Tidak Mencintaimu Lagi Engkau Akan Tetap Menerima Tindakan Tindakan Itu Dariku Meskipun Dengan Motif Yang Berbeda Nah Ini Saya Tidak Tahu Ini Kalimat Ini Bagian Dari Dendam Nyan Nietzsche Atau Bagian Dari Nasihat Yang Baik Bagian Dari Nasihat Yang Baik Itu Aku Akan Tetap Baik Padamu Meskipun Sudah Tidak Mencintaimu Lagi Kalau Kemarin Peduli Sekarang Tetap Peduli Sama-sama Action Tapi Bisa Juga Bagian Dari Dendam 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 Nyan 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 Tadi Bahwa Aku tetap Melakukan Hal Yang Sama Tapi Sekarang Motifnya Beda Motifnya Beda Sekarang Motifnya Balas Dendam Rasakan Salahmu Sendiri Ninggal Aku Sekarang Aku Jadi Orang Besar Nyesel Kalimat Ini Bisa Bermakna Begitu Aku Tetap Akan Membantumu Aku Tetap Akan Nolong Kamu Sekarang Aku Lebih Hebat Aku Jadi Superman Tadi Tapi Kan Itu Kayak Pepatah Itu Di Balik Seseorang Yang Sukses Pasti Ada Mantan Yang Menyesal Ya 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 Tidak Tau Bener Jadi Ini Kalimat Nyan Nitsa Jadi Kata Dia Ya Aku Tetap Jadi Orang Baik Kodamu Meskipun Aku Kecewa Meskipun Aku Marah Tapi Sekarang Kalau dulu Kebaikanku Karena Cinta Sekarang Kebaikanku Karena Motif Yang Lain Makanya Cuma Motif Yang Lain Ini Tidak Disebut Motif Bisa Jadi Kayak Tadi Memang Ingin Tetap Melakukan Kebaikan Karena Baik Tapi Bisa Juga Karena Tadi Semacam Balas Dendam Nah Yang Ketiga Ini Menarik Kata Nitsa Apapun Yang Tidak Membunuhmu Akan Membuatmu Lebih Kuat Sepait Apapun Penderitaan Sesulit Apapun Ujian Sehancur Apapun Hatimu Asal Asal Kamu Tidak Mati Percayalah Nanti Kamu Akan Keluar Dari Situ Lebih Kuat Kalau Mati Pak Ya Selesai Kan Gitu Aja Jadi Makanya Jangan Menghindar Dari Kesulitan Jangan Terlalu Baper Terlalu Sedih Berlebihan Kecewa Berlebihan Tidak Apa-apa Kecewa Setelah Keluar Dari Situ Kalian Akan Lebih Kuat Jadi Kayak Nietzsche Tadi Nembak Tiga Kali Ditolak Itu kan Tambah Kuat Ditolak Pertama Kecewanya Luar Biasa Ditolak Kedua Mungkin Tinggal Setengah Awis Tau Kemarin Juga Ditolak Tak Tembak Laki Siapa Tau Diterima Eh Ditolak Laki Tidak Apa-apa Sudah Kuduga Lebih Kuat Jadi Yang Tidak Mendung Nuh Akan Membuat Lebih Kuat Ya Kayak Kalian Itu Dapat Nilai E Pertama Itu Duniamu Gelap Ya Kan Dapat Nilai E Kedua Lebih Ringan Daripada Kemarin Yang Pertama Kemarin Dapat E Sudah Pengalaman Dapat Nilai E Yang Ketiga Kamu Tambah Kuat Ternyata E Lagi Sudah Biasa Saya E Jadi Kesulitan Apapun Kalau Berulang Kamu Akan Tambah Kuat Tambah Kuat Asal Tidak Mati Itu Saja Jadi Ya Kalau Kuliah Itu Berarti Asal Tidak DO Saja Kamu Masih Aman Jadi Setiap Kesulitan Setiap Kesedian Setiap Patah Hatimu Akan Membuatmu Tambah Kuat Tambah Kuat Maka Jangan Gentar Dengan Apapun Kesulitan Hidup Jangan Putus Asah Karena Kamu Akan Tambah Kuat Tambah Kuat Baik Ini Dari Nietzsche Ini Tokoh-tokoh yang kita bahas tadi ya Orang-orang yang patah hati Tadi ternyata ya konsep-konsepnya Tentang Kepatah hatian Luar biasa Nah Tokoh terakhir yang ingin saya angkat Adalah Arthur Sobenauer Ini Tokoh Filsafat Yang dikenal Sebagai Eksistensialisme Pesimistik Kita Kita belajar dari beliau Banyak Malam hari ini Tentang bagaimana Mengatasi hidup yang Pahit Yang penuh Penderitaan Nah Pertama kita Cek dulu Kata Sobenauer Cinta itu Menipu Kata dia Cinta itu Sebenarnya Adalah Keinginan kita Untuk Memiliki Atau Perwujudan kita Dari Kebutuhan Jadi Sebenarnya Kata Sobenauer Kita itu Punya Fitrah Prokreasi Punya Fitrah Dorongan Biologis Untuk Berketurunan Dalam Rangka Apa Melanjutkan Hidup Kita Melanjutkan Cita-cita Kita Makanya Istilahnya Sobenauer The Will To Life Kita Sadar Bahwa Hidup Kita Ini Terbatas Setua-tuanya Orang Kalau Zaman Ini Paling Usianya Berapa Sementara Keinginan Kita Tidak Terbatas Oleh Karena Itu Muncul Dorongan Untuk Melanjutkan Keturunan Untuk Prokreasi Dorongan Ini Sifatnya Fitrah Nanti Ada Basis Teorinya Tentang Keinginan Ini Ini Yang Disebut Will To Life Kita Kan Terbatasi Oleh Kematian Tapi Cita-Cita Kita Bisa Lanjut Tidak Mati Dilanjutkan Oleh Keturunan Kita Melanggengkan Spesies Manusia Kita Nah Dorongan Untuk Melanjutkan Spesies Untuk Melanjutkan Keturunan Itu Terus Dibungkus Dengan Istilah-istilah Seperti Cinta Ini Makanya Kata Sobenauer Sebenarnya Konsep Cinta Itu Ilusi Itu Menipu Hakikatnya Apa Dorongan Untuk Berketurunan Jadi Hakikatnya Di situ Kuncinya Apa Keinginan Manusia Merasa Ingin Dan Merasa Butuh Maka Dia Ingin Mewujudkannya Biar Tidak Kelihatan Terlalu Vulgar Mungkin Kalau Sekedar Birahi Seksual Dikonseplah Dengan Istilah-istilah Cinta Ini Versi Sobenauer Nah Karena Dia ini Sejenis Keinginan Cinta itu Kan Selalu Dibalik Itu Keinginan Meskipun Kita Banyak Berteori Bahwa Cinta itu Tanpa Pamreh Tanpa Tujuan Apa-apa Tetap Dalam Dirinya Ada Keinginan Tanpa Pamreh Itu Kan Juga Keinginan Saya Ingin Cintaku Tulus Itu Kan Keinginan Saya Ingin Cintaku Tanpa Pamreh Itu Kan Keinginan Berarti Apa Dibalik Cinta Ada Hakikat Namanya Keinginan Kalau Itu Sifatnya Keinginan Maka Siap-siaplah Dibalik Keinginan Ada Kesuksesan Juga Ada Kegagalan Maka Jangan Kegat Kalau Cinta Cinta Itu Kan Murni Pak Kok Bisa Membuahkan Patah hati Membuahkan Kesedihan Ya Karena Hakikatnya Cinta Itu Keinginan Jadi Ketika Kita Mencintai Sesuatu Ya Hakikatnya Kita Menginginkan Sesuatu Paling Tidak Menginginkan Cinta Itu Sendiri Itu Kan Keinginan Dan Keinginan Itu Penderitaan Kalau Versinya Schopenhauer Kenapa Keinginan Itu Penderitaan Nah Ini Schopenhauer Itu Idolanya Adalah Immanuel Khan Dan Buddha Nanti Konsep-konsepnya Dekat Kesana Kata Dia Ya Memang Hidup Itu Penderitaan Kenapa Hidup Itu Penderitaan Hakikatnya Hidup Itu Terletak Pada Keinginan Kita Apa Mesti Orang Itu Menginginkan Sesuatu Mesti Karena Manusia Itu Punya Jiri Kurang Ada Nggak Manusia Yang Tidak Menginginkan Apa-apa Nggak Ada Setiap Orang Pasti Menginginkan Sesuatu Pak Saya Bebas Dari Keinginan Pak Bebas Dari Keinginan Itu Jenis Keinginan Juga Ingin Bebas Dari Keinginan Ada Orang Yang Tidak Menginginkan Nah Menginginkan Itu kan Berarti Ada Yang Kurang Sederhananya Kan Begitu Saya Ingin Sesuatu Berarti Ada Yang Saya Tidak Punya Ingin Saya Miliki Karena Saya Ingin Memiliki Sedangkan Sekarang Tidak Punya Ini Kan Pahit Berarti Ada Yang Aku Ingin Kan Sekarang Aku Tidak Punya Kan Tidak Enak Saya Ingin Ngopi Kok Tidak Punya Kopi Itu Tidak Enak Ingin Pacar Tidak Punya Pacar Tidak Enak Keinginan Yang Kita Inginkan Itu Sesuatu Yang Kita Tidak Punya Sementara Hidup Itu Hakikatnya Keinginan Sedangkan Keinginan Itu Pahit Sakit Berarti Hakikatnya Hidup Itu Pahit Penderitaan Lupa Tapi Kalau Keinginannya Terpenuhi Kan Seneng Pak Iya Tapi Senangnya Sebentar Kata Sepenawur Kenapa Senangnya Sebentar Karena Kesenangan Itu Disenangi Hanya Sesaat Saat Keinginannya Terpenuhi Dan Manusia Punya Namanya Rasa Jenuh Rasa Bosan Kalau Sudah Terpenuhi Lama-lama Dia Bosan Bosan Itu Sakit Tidak Enak Kan Bosan Itu Kalian Pak Saya ingin Belajar Filsafat Pak Ayo Ikut Ngaji Filsafat Begitu Ikut Sekian Bulan Bosan Bosan Itu Kan Baik Terpenuhi Keinginanmu Tapi Lama-lama Bosan Atau Tidak Bosan Tapi Keinginanmu Nambah Kemarin Sekedar Punya HP Sekarang Minimal HP Yang 5 Jutaan Ini Kan Keinginanmu Nambah Ketika Nambah Sakit Lagi Jadi Begitu Keinginanmu Terpenuhi Alternatifnya Dua Muncul Rasa Bosan Atau Nambah Keinginan Baru Dua-duanya Tetap Sakit Itu yang Menurut Sofenauer Hidup itu Memang Penuh Penderitaan Ini Mungkin Ada pengaruh-pengaruh Dari Buddhisme Hakikatnya Hidup itu Pahit Jadi Jangan Kaget Misalnya Kalian Patah hati Misalnya Kecewa Misalnya Ya wajarlah Wong Inilah Hidup Itu Memang Formatnya Format Penderitaan Kenapa Kok hidup itu Menderita Karena Hidup itu Hakikatnya Adalah Keinginan Will Sementara Keinginan Itu Pahit Berarti Memang Hidup itu Pahit Ini Teori Dari Soppenauer Nah Dia Melanjutkan Bagaimana Mengatasi Penderitaan Ada Tiga Jalan Melawan Keinginan Yang Tidak Semuanya Bisa Dipenuhi Sehingga Melahirkan Kekecewaan Kekecewaan Kata Soppenauer Ada Tiga Jalur Kita Bisa Menaklukkan Keinginan Itu Yang Pertama Jalan Estetis Yang Kedua Jalan Etis Yang Ketiga Jalan Asketis Nah Ini Nanti Bulet Muter-muter Ketemunya Nanti Di Asketis Spiritual Agama Yang Pertama Jalan Estetis Jalan Estetis Melalui Estetika Katarsis Menghibur Diri Melampaui Diri Mengatasi Ruang Waktu Misalnya Melalui Seni Itu kan Estetik Kalau kita lagi Sumpek Stres Terus Dengerin Musik Waktu kita Dengerin Musik Itu kan Rasanya Semua Masalah Melayang Meskipun Kalau headsetnya Dibuka Ya Sumpek Lagi Jadi Kenapa Begitu Musik Memberi Fungsi Katarsis Meredakan Mengingkirkan Masalah Tapi Sementara Kalian Kalian Bisa Nari Misalnya Kalau Sedang Sumpek Stres Terus Nari Itu kan Terlampias Kesumpekanmu Dari Tari Tapi Nanti Begitu Selesai Nari Sumpek Lagi Misalnya Stres Kamu Temenmu Utang Tidak Bayar Bayar Terus Kamu Njoget Nari Saka Eh Kan Lali Waktu Njoget Tapi Tapi Begitu Sadar Capeknya Hilang Iya Dia Tetap Belum Bayar Utang Ternyata Balik Lagi Kesadaran Jadi Seni Bisa Memberi Katarsis Memberi Pembersihan Pelampiasan Tapi Sifatnya Sementara Yang Pintar Ngelokis Mungkin Sambil Ngelokis Mungkin Suka Nonton Film Ya Nonton Film Senang Drama Korea Ya Nonton Drama Korea Kalau Stresnya Panjang Nonton Drama Korea Marathon Biasa 16 Episode Dilihat Dalam Waktu Sehari Itu Kelihatan Kalau Sedang Stres Kenapa Melarikan Diri Ke Film Karena Di Kedupan Nyata Mengecewakan Jadi Pelarian Pelarian Ke Estetik Tadi Kalau Dibilang Ah Kalau Estetika Sementara Biar Tidak Sementara Ayo Terus Terusan Estetik Jalan Tapi Ya Nanti Kalau Kamu Kembali Ke Dunia Nyata Masalah Ketemu 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 Lagi Jadi Ini Versi Salah Satu Cara Untuk Mengatasi Penderitaan Tadi Banyak Keinginan Yang Tidak Terpenuhi Tapi Bisa Dikatarsis Lewat Estetik Ada Jalan Kedua Jalan Kedua Ini Jalan Etis Melakukan Perbuatan Baik Karena Berbuat Baik Ke Orang Lain Itu Membahagiakan Menenteramkan Jadi Kamu Ujian Lulus Nilai Tertinggi Itu Kamu Bangga Tapi Kamu Bisa Lebih Bangga Lagi Kamu Bantu Temenmu Dan Dia Lulus Dengan Nilai Tertinggi Itu Lebih Membanggakan Berbuat Baik Itu Menenteramkan Menenangkan Jadi Membuat Kita Merasa Penting Membantu Yang lain Orang lain Kan juga Menderita Kita Mewujudkan Keinginannya Orang lain Meskipun Keinginan Kita Belum Terpenuhi Itu Jauh Membahagiakan Ya Kayak Orang tua Kita Itu Saya Susah Tidak Apa-apa Yang penting Anakku Berhasil Nah Ini Keberhasilan Anak Itu Membahagiakan Jauh Lebih Membahagiakan Orang tua Dibandingkan Keberhasilannya Sendiri Jadi Kalian Boleh Mencoba Karena Berkontribusi Pada orang Lain Itu Kebahagiaannya Jauh Lebih tinggi Levelnya Kebahagiaan Itu kan Empat Yang paling Rendah Mencari Senang Saja Ini Paling Pendek Durasi Bahagianya Jadi Yang kedua Lebih Panjang Yaitu Mencapai Sesuatu Achievement Prestasi Kemudian Mencapai Goal Yang sudah Kamu Tetapkan Ini Bahagianya Jauh Lebih Panjang Ada Lagi Yang lebih Panjang Lagi Yaitu Contribution Kamu Berbagi Memberikan Kebahagiaan Pada orang Lain Itu Bahagianya Lebih Panjang Lagi Dan Ada Bahagia Yang Tidak Habis Tidak Selesai Yaitu Apa Ultimate Good Ultimate Good Itu Melakukan Kebaikan Dan Ikhlas Puncak Tidak Ada Pamrih Apa-apa Itu Jauh Lebih Membahagiakan Nah Itu Namanya Jalan Etis Sayangnya Jalan Etis Ini Juga Masih Terlibat Dengan Hidup Nyata Yang Kadang-kadang Mengecewakan Juga Kamu Ingin Berbuat Baik Pada Orang Lain Eh Yang Diberi Perbuatan Baik Malah Balasannya Menyakitkan Hati Ingin Cari Kebahagiaan Malah Tambah Mangkel Nah Berarti Apa Jalur Etis Juga Tidak Permanen Kebahagiaan Yang Diberikan Ada Jalur Terakhir Yang Ditawarkan Oleh Schopenhauer Yaitu Jalur Asketis Jalur Asketis Ini Seperti Suluk-suluk Yang Ada Dalam Tasawuf Membebaskan Diri Dari Keinginan Membebaskan Diri Dari Godaan Godaan Kesenangan Duniawi Jadi Hidup Tulus Tanpa Pamreh Jadi Keinginannya Hanya Mencari Ridonya Tuhan Saja Nah Ini Jalur Asketis Ini Lebih Permanen Mengatasi Penderitaan Tadi Yang Disebabkan Oleh Keinginan Keinginan Yang Tidak Terpenuhi Berarti Jalur Asketis Sudahlah Semua Keinginan Dipotong Dijadikan Satu Keinginannya Yaitu Tuhan Jadi Membebaskan Diri Dari Keinginan Tapi Melakukan Transcendensi Satu-satunya Yang diinginkan Hanya Tuhan Saja Ini Namanya Jalur Asketis Melakukan Kebaikan Melakukan Perbaikan Kontribusi Yang Tidak Ada Pamreh Apa- Selain Tuhan Ini Jalur Asketis Jadi Meskipun Beliau ini Filosof Eksistensialis Pesimis Tapi Termasuk Eksistensialis Kategori Teistik Jadi Yang Masih Bertuhan Jadi Filsafat itu Macem-macem Tidak Semua Anti Tuhan Seperti Nietzsche Atheist Seperti Sartren Yang Bertuhan Juga Banyak Baik Jadi Ini Tiga Jalan Yang Mungkin Diambil Saat Kita Mengalami Penderitaan Biar Biar Tidak Terlalu Depresi Terlalu Stres Teman-teman Boleh Meleh Jalan Yang Cocok Apa Ada Pelarian Sementara Ada Yang Lebih Permanen Tapi Ada Yang Lebih Paten Jadi Yang Lebih Paten Yang Asketis Yang Lebih Panjang Durasinya Yang Etis Yang Paling Pendek Durasinya Yang Estetis Baik Kita Lanjutkan Masih Dari Soapun Awal Beliau Ini Punya Banyak Tips Tadi Belum Saya Ceritakan Di Antara Para Filosof Tadi Yang Paling Malang Dalam Hidupnya Ini Beliau Beliau Itu Banyak Sekali Dikecewakan Perempuan Termasuk Ibunya Sendiri Termasuk Beliau Pernah Sampai Diukum Disidang Gara-gara Perempuan Beberapa Kali Mau Menikah Batal Jadi Menurut Saya Malah Beliau Paling Pahit Hidupnya Jadi Ayahnya Meninggal Beliau Masih Muda Akhirnya Harus Mengambil Bisnisnya Ayahnya Sementara Ibunya Buka Salon Bagi Kegekat Ibunya Sering Melakukan Ketidak Setiaan Pada Ayahnya Satu Ketika Dia Disidang Karena Ada Tetangganya Perempuan Yang Kalau Ngomong Keras Nyelekit Satu Ketika Tetangganya Datang Ke Kamarnya Kegekat Sambil Marah-marah Didorong oleh Kegekat Jatuh Lapor Polisi Akhirnya Kegekat Dihukum Membiayai Perempuan Ini Sampai Meninggal Membiayai Hidupnya Nanti Kemudian Hidupnya Sendirian Kegekat Ini Karena Dia Merasa Banyak Orang Tidak Memahami Dirinya Termasuk Beberapa Kali Ingin Menikah Tapi Batal Karena Menurut Dia Perempuan Perempuan Yang Jadi Calonnya Tidak Qualified Mungkin Hanyang Inter Hartanya Karena Dia Orang Kaya Bangsawan Jerman Nah Dari Kepahitan Kepahitan Hidup Yang Banyak Itu Muncul Banyak Filosofi Filosofi Malam Hari Ini Kita Belajar Beberapa Tadi Sudah Kita Lanjutkan Ada Beberapa Tips Menarik Untuk Menghadapi Penderitaan Termasuk Menghadapi Matah Hati Versi Sopenhauer Pelan-pelan Kita Pelajari Di Sisa Waktu Yang Pertama Dia Bilang Begini Man Can Do What He Will But He Cannot Will What He Will Ini Masih Tentang Keinginan Jadi Manusia Bisa Melakukan Apa Yang Dia Ingin Kan Tetapi Dia Tidak Bisa Menginginkan Apa Yang Dia Inginkan Jadi Kita Ingin Apa Bisa Kita Wujudkan Tapi Keinginan Apa Yang Kita Ingin Kan Itu Biasanya Banyak Pengaruh Faktor-faktor Dari Sekeliling Kita Karena Kita Orang Indonesia Misalnya Yang Sejak Kecil Makan Nasi Itu Begitu Waktunya Makan Yang Terbayang Makan Nasi Yang Kita Ingin Nasi Ayo Kamu Bebas Saja Milih Mau Makan Apa Saya Milih Nasi Saja Itu Seolah-olah Kita Bebas Milih Padahal Itu Karena Diseter Oleh Lingkungan Oleh Sejarah Oleh Cara Berpikir Sekeliling Kita Selama Ini Jadi Sederhananya Apa Jangan Dikira Keinginan Keinginan Kita Itu Bebas Pilihan Kita Keinginan Kita Itu Terbatasi Oleh Kesejarahan Hidup Kita Maka Sadari Ini Jadi Hidup Kita Itu Dibatasi Oleh Banyak Hal Keluarga Kondisi Geografi Situasi Politik Budaya Mungkin Orang Jawa Dengan Orang Luar Jawa Cara Berpikirnya Beda Dengan Orang Melayu Cara Berpikirnya Beda Pendidikan Juga Begitu Yang Kuliah Agama Dengan Yang Kuliah Teknik Dengan Yang Kuliah Psikologi Cara Berpikirnya Mesti Beda Bagi Orang Agama Ini Yang Baik Nanti Bagi Orang Psikologi Yang Baik Ini Versi Psikologi Bagi Yang Biologi Yang Baik Ini Versi Biologi Kita Itu Secara Tidak Sadar Terbatasi Oleh Lingkungan Sekililing Kita Maka Penting Kita Tahu Batas Dan Mengakui Batas Kita Termasuk Batas Adalah Pasangan Kita Kita Mungkin Suka Dengan Yang Seperti Ini Atau Senang Dengan Yang Seperti Itu Itu Juga Batas Kemarin Di Minggu Lalu Diceritakan Kenapa Orang Seleranya Bisa Beda Beda Dia Membawa Beban Sejarah Nenek Moyangnya Tipe Tipe Ideal Yang Berbeda Saya Pernah Baca Novel Cinta Tapi Versi Afrika Itu Bagi Mereka Yang Disana Justru Cantik Itu Bukan Yang kulitnya Putih Mulus Tapi Yang kulitnya Hitam Dan Berkilat Itu Kan Beda Dengan Seleramu Kalau Lihat Bibir Kok Tipis Merah Itu Mereka Jejik Mungkin Dianggap Habis Makan Nopong Tapi Mereka Suka Bibir Yang Agak Tebal Yang Pakem Radial Besar Mereka Suka Yang Begitu Standarnya Beda Rambut Lurus Panjang Suka Yang Kriwil Kriwil Liting Kecil Mereka Suka Itu Bagi Mereka Seksi Standarnya Jauh Kalau Kamu Ditanya Baru Yang Kulitnya Mulus Rambutnya Panjang Sangat Beda Kenapa Begitu Itu Tadi Setiap Orang Punya Batas Hidupnya Sendiri Yang Tidak Sama Maka Pengalaman Patah Hati Juga Begitu Kenapa Kita Bisa Patah Hati Jangan Jangan Kita Lupa Batas Saya Ingin Ini Tapi Dia Juga Manusia Punya Keinginan Sendiri Jadi Kalau Dia Tidak Menuruti Keinginanku Ya Wajar Saja Dia Bukan Ranahku Yang Aku Kuasai Hanya Keinginanku Baik Itu Pelajaran Pertama Dari Soben Awur Jadi Keinginan Kita Pun Sebenarnya Bukan Sesuatu Yang Sama Sekali Bebas Kita Putuskan Tapi Sesuatu Yang Ditentukan Secara Tidak Sadar Oleh Sekeliling Kita Yang Membatasi Kita Yang Kedua Yang Kedua Kata Beliau Life Is A Constant Process Of Dying Hidup Ini Sifatnya Berubah Dan Melapuk Dying Itu Tambah Lama Tambah Susut Tambah Mati Dan Berubah Banyak Orang Patah Hati Karena Menganggap Kamu Kok Tidak Seperti Dulu Ya Segala Sesuatu Itu Berubah Kalau Kamu Kecewa Dengan Kondisi Pasangan Sekarang Kok Tidak Seperti Dulu Kamu Lupa Bahwa Segalanya Berubah Dan Bahkan Melapuk Melapuk Itu Kalau Manusia Tambah Tua Jadi Kamu Dulu Cantik Kamu Ya Mesti Sekarang Sudah Tua Berubah Orang Sering Lupa Dengan Ini Kamu Dulu Lihat Apa Sekarang Lihat Apa Ya Mesti Saja Dulu Dan Sekarang Beda Semua Yang Di Muka Bumi Ini Berubah Dan Melapuk Pada Akhirnya Ilang Jadi Ini Yang Agak Berbeda Dengan Keinginan Kita Tidak Ada Habisnya Keinginan Kita Terus Menerus Kita Mengejar Semua Keinginan Kita Seolah Hidup Kita Seperti Ini Terus Ini Sering Kemudian Membuat Kita Kecewa Maka Kesadaran Bahwa Life Is Constant Process Of Dying Berarti Apa Kesadaran Yuk kita Bersyukur Kita Nikmati Saja Kita Syukuri Saja Situasi Situasi Yang Kita Hadapi Hari Ini Kita Hargai Apapun Yang Ada Di Hadapan Kita Sekarang Sebelum Terlewat Mumpung Kalian Masih Muda Bersyukurlah Nikmati Kemudaanmu Sebentar Lagi Kamu Tua Dan Itu Tidak Lama Tak Jamin Sekarang Wajahmu Sudah Kelihatan Tua Jadi Nikmati Saja Nah Banyak Orang Kecewa Patah Hati Karena Tidak Siap Menghadapi Perubahan Dan Pelapuan Ini Tidak Hanya Jasmani Rohani Juga Begitu Kamu Sekarang Kok Mudah Tersinggung Mesti Ada Prosesnya Jadi Mudah Tersinggung Itu Dulu Waktu Pacaran Mesra Sekali Sekarang Sudah Nikah Kok Kamu Malah Jangan Jangan Ada Proses Yang Membawa Kesana Atau Dulu Fokusnya Hidup Kemana Sekarang Fokusnya Hidup Kemana Ini Harus Disadari Kenapa Karena Life Is Constant Process Of Dying Jadi Kalau Versinya Soponawar Yuk Ketika Kita Masih Diberi Kesempatan Diberi Tenaga Diberi Aneka Daya Untuk Menikmati Mensyukuri Hidup Ayo Kita Nikmati Kita Masih Mampu Mencintai Orang Orang Sekeliling Kita Ayo Kita Cintai Karena Pada Saatnya Pasti Kita Akan Berpisah Dengan Mereka Ayo Kita Manfaatkan Kesempatan Yang Kita Miliki Hidup Ini Memang Isinya Keinginan Demi Keinginan Mari Kita Ngerti Batas Kita Kemudian Kita Nikmati Kita Syukuri Apapun Yang Ada Sekarang Karena Kalau Kita Fokus Pada Keinginan Hidup Ini Rasanya Terburu Buru Terus Hidup Ini Rasanya Kayak Dikejar Terus Kita Lupa Bersyukur Nah Ini Tips Kedua Tips Yang Ketiga Dari Schopenhauer Mostly It is Loss Which Teach Us About The Word Of Things Jadi Biasanya Kehilangan Itu Mengajarkan Kita Nilai Dari Sesuatu Jadi Rasa Kecewa Patah Hati Kehilangan Penderitaan Itu Sebenarnya Sisi Lainnya Adalah Pelajaran Ada Banyak Yang Bisa Diambil Dari Sana Jadi Mari Kita Tidak Berhenti Belajar Kadang-kadang Kita Lupa Belajar Sehingga Sesuatu Itu Lewat Begitu Saja Maka Marilah Pengalaman Negatif Apapun Kita Jadikan Sumber Kebahagiaan Dengan Cara Apa Memposisikannya Sebagai Hikmah Sebagai Pelajaran Begitu Mengalami Kepahitan Apa Dibaca Alhamdulillah Dapat Pelajaran Aku Sekarang Besok Tak Ulang Lagi Nyari Yang Kayak Gitu Itu Paling Tidak Ada Pelajarannya Sekarang Jadi Ini Tips Ketiga Biar Kita Tidak Terpuruk Karena Biasanya Kalau Yang Negatif Kita Biarkan Bunyinya Negatif Tidak Kita Maknai Sebagai Pelajaran Dan Hikmah Dia Akan Jadi Beban Dalam Hidup Kita Tapi Kalau Kita Ngasih Labelnya Bahwa Ini Pelajaran Maka Dia Akan Jadi Pendukung Hidup Kita Antara Beban Dan Pendukung Itu Jauh Fungsinya Sakit Hati Kita Kalau Kita Maknai Sebagai Hikmah Dan Pelajaran Itu Akan Menguatkan Hidup Tapi Kalau Kita Maknai Sebagai Kepahitan Penderitaan Dan Beban Dia Akan Membebani Hidup Kita Maka Nasehat Dari Supernawal Ini Penting Kita Perhatikan Untuk Mengambil Pelajaran Karena Peristiwa Peristiwa Fahit Itu Banyak Nanti Mengajarkan Kita Terus Ini Juga Menarik It Is A Clear Gain To Sacrifice Pleasure In order To Avoid Pain Sungguh Merupakan Satu Capaian Yang Jelas Ketika Ketika Kita Mau Mengorbankan Kesenangan Untuk Menghindari Rasa Sakit Dalam Hidup Ini Memang Kadang-kadang Kita Harus Siap Tidak Senang Tidak Gembira Demi Menghindari Sakit Yang Lebih Besar Jadi Kita Harus Siap Minum Obat Yang Obat Itu Pahit Biar Sakit Kita Sembuh Patah Hati Itu Mungkin Pahit Tapi Dia Menyembuhkan Sesuatu Dalam Diri Kita Yang Jauh Lebih Penting Mungkin Gara-gara Patah Hati Sekarang Aku Sadar Bahwa Ternyata Aku Ini Lemah Mudah Ditibu Mudah Dibohongi Terlalu Percaya Sama Orang Itu Lahirnya Kita Jadi Lebih Kuat Jadi Ada Rumus Hidup Bahwa Ya Kalau Kita Ingin Menghindari Rasa Sakit Memang Kita Harus Mengorbankan Kesenangan Tertentu Untuk Kolesterol Tidak Tinggi Kan Kita Harus Tidak Makan Yang Lemah Lemah Tidak Makan Yang Mengandung Kolesterol Tinggi Memang Sakit Mengorbankan Kesenangan Kita Tapi Biar Kita Tidak Ketemu Sakit Yang Lebih Besar Jadi Anggap Saja Kalau Kita Ketemu Musibah Bencana Kesulitan Hidup Apapun Anggap Saja Ini Obat Alhamdulillah Saya Mengalami Kepahitan Ini Adalah Obat Bagi Sakit Yang Lebih Besar Seandainya Aku Jadi Sama Dia Itu Mungkin Malah Ketemu Sakit Yang Lebih Besar Untung Diberi Obat Sekarang Dalam Bentuk Patah Hati Jadi Tidak Berlarut Ini Tips Selanjutnya Dari Sopen Hour Ya Termasuk Bulan Depan Kita Sudah Puasa Puasa Itu Mengorbankan Kesenangan Sebentar Demi Kebahagiaan Besar Di Dunia Maupun Di Akhirat Ini Rumus Ini Cuma Ini Karena Yang Ngomong Bukan Muslim Rasanya Beda Tapi Sebenarnya Maksudnya Sama Baik Terus Kata Dia There is No Dot That Life Is Given Us Not To Be Enjoyed But To Be Overcome To Be God Over Biar Patah Hatimu Tidak Terlalu Pahit Ayo Filosofi Hidupnya Diganti Selama Ini Mungkin Kita Menganggap Hidup Ini Untuk Senang Senang Ayo Diganti Kata Soponawa Hidup Ini Untuk Ditaklukkan Untuk Dimenangkan Jadi Begitu Ketemu Situasi Apapun Termasuk Situasi Yang Pahit Berarti Ini Harus Aku Kalahkan Juga Harus Aku Taklukkan Juga Karena Kalau Hidup Ini Kita Maknai Hanya Untuk Senang Senang Begitu Kita Ketemu Pahit Maka Kita Akan Merasa Gagal Tapi Kalau Kita Menganggap Hidup Ini Sesuatu Untuk Ditaklukkan Begitu Kita Ketemu Pahit Maka Kita Anggap Yang Pahit Ini Sebagai Tantangan Untuk Ditaklukkan Jadi Sudut Sudut Pandang Yang Berbeda Maknanya Bisa Jauh Saya IP Saya Jatuh Pak Semester Ini Itu Kalau Kamu Membacanya Hidup Ini Hanya Untuk Senang Senang Ya Berarti Kamu Gagal Sudah Kamu Tidak Bisa Senang Tapi Kalau Kamu Membacanya Ini Tantangan Bahwa Saya Harus Lebih Baik Besok Karena Hidup Bagimu Adalah Penaklukan Maka Sakit Tadi Dengan IP Jatuh Bisa Membangkitkan Dari Keterpuruan Sehingga Kamu Semangat Belajar Maka Ini Rumus Dari Sopenhauer Kalau Kamu Tahu Kesulitan Apapun Jangan Dibunyikan Itu Sebagai Kesulitan Bunyikan Sebagai Tantangan Tantangan Hidup Untuk Ditaklukkan Begitu Kamu Diputus Misalnya Patah Hati Anggap Ini Tantangan Bagiku Bisa Aku Survive Menang Jadi Meskipun Diputus Saya Masih Banyak Jalan Untuk Bisa Bahagia Untuk Bisa Senang Nah Ini Tips Yang Kelima Terus Masih Ada Satu Lagi Disitu Jam Sepuluh Saya Tahu Di Jamnya Teman-teman Pokoknya Saya Nganut Yang Cepat Saja Biar Cepat Selesai Baik Terakhir Kata Sobenawa It is Difficult To Find Happiness Within One Self But It is Impossible To Find It Anywhere Else Memang Sulit Menemukan Kebahagiaan Dalam Diri Seseorang Tetapi Tidak Mungkin Menemukannya Di Tempat Yang Lain Jadi Memang Di Mana-mana Di Banyak Kajian Di Banyak Ceramah Kita Diingatkan Bahagia Itu Di Dalam Hati Kita Sendiri Ada Dalam Diri Kita Sendiri Dalam Penerimaan Kita Terhadap Apapun Situasi Hidup Memang Sulit Seperti Ini Tapi Tidak Ada Alternatif Yang Lain Tidak Mungkin Kita Mencari Kebahagiaan Kok Diluar Diri Kalau Kita Mencari Kebahagiaan Diluar Diri Kita Akan Sangat Capek Sangat Lelah Kenapa Karena Yang Diluar Diri Itu Berubah Ubah Nilainya Naik Turun Dan Tidak Pasti Kuncinya Tetap Ada Di Dalam Diri Pak Saya Bahagia Kalau Uang Saya Banyak Berarti Ketika Orang Sangat Kaya Harusnya Pasti Bahagia Ternyata Juga Tidak Pak Saya Bahagia Kalau Punya Pasangan Cantik Punya Harta Yang Banyak Kemudian Punya Status Yang Tinggi Banyak Contohnya Di TV-TV Itu Kurang Apa Jadi Ganteng Dan Cantik Anaknya Juga Lucu Lucu Hartanya Banyak Tidak Habis Sampai Tujuh Turunan Tapi Tidak Lama Kemudian Jumpa Pres Terus Mau Cerai Kenapa Bisa Begitu Bahagia Itu Ternyata Tidak Di Luar Diri Tapi Di Dalam Diri Berarti Apa Perjuangan Utama Kita Untuk Meraih Kebahagiaan Itu Sebenarnya Tidak Tergantung Orang Lain Kuncinya Tetap Ada Dalam Diri Kita Mau Sedih Mau Seneng Mau Depresi Atau Mau Longgar Hati Itu Kita Orang Lain Tidak Bisa Ngatur Dalamnya Hati Kita Kita Yang Bisa Ngatur Diri Kita Orang Maki Maki Kita Kalau Kita Tidak Tersinggung Kalau Kita Tidak Marah Kita Tidak Tersinggung Dan Tidak Marah Orang Tidak Ngapa Ngapain Pun Kalau Kita Membacanya Versi Sensitif Versi Baper Mungkin Orang Maksudnya Tidak Kesitu Kita Baca Kesitu Terus Kita Sedih Karena PDW Kuncinya Tetap Ada Dalam Diri Kita Orang Misuh Misuh Misalnya Terus Kamu Tadi Maki Saya Mohon Maaf Saya Tidak Paham Kamu Ngomong Apa Santai Saja Kamu Tersinggung Tapi Orang Ngomong Biasa Sekalipun Kalau Kamu Baper Kamu Tersinggungan Kamu Membaca Segala Omongan Orang Sebagai Yang Menyakitimu Kamu Akan Sakit Jangan Diomong Dilihatin Saja Kamu Marah Banyak Itu Ngampain Lihat Cuma Dilihat Saja Kamu Baper Kenapa Yang Bukan Yang Melihat Yang Tidak Beres Hatimu Batinmu Yang Memang Kurang Bahagia Jadi Tidak Ada Orang Bisa Menyakiti Hatimu Kalau Engkau Tidak Mengizinkannya Jadi Kuncinya Bahagia Memang Dalam Diri Kita Baik Ini tips Dari Sopen Hour Beberapa Pikiran Beliau Masih Sangat Luas Silahkan Yang Tertarik Beliau Dikenal Alirannya Pesimisme Karena Memang Dasarnya Hidup Ini Sakit Penderitaan Dan Ini Strategi Strategi Yang Dia Sampaikan Untuk Mengatasi Penderitaan Hidup Oke Kita Lanjutkan Tema Ini Minggu Depan Di Aliran Filsafat Yang Berbeda Minggu Depan Kita Belajar Stoikisme Gimana Stoikisme Menyikapi Patah Hati Baik Saya Kira Itu ya Teman-teman Untuk Malam Hari Ini Kita Masih On Going Proses Belajar Tentang Patah Hati Minggu Depan Dan Minggu Terakhir Kita Masih Melanjutkan Tema Yang Saman Nanti Diakhiri Dengan Perspektif Tasawuf Saya Akhiri Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahu Muwafiq Wallahu A'lamu Bissawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan By Yang Terima kasih.